Intro Hi guys, how are you today? Welcome back to my channel I hope all of you out there are still safe, still fine, still healthy Because in today's lesson, I would like to discuss about how to ask and how to tell the time in English Oke, jadi beberapa dari kalian mungkin masih kebingungan ya, bagaimana sih caranya untuk menanyakan waktu ketika ada orang yang nanya Pukul berapa sih ini? Atau ketika kalian mau menjawab, ini pukul 7 Oke, bagaimana sih caranya melakukan semua itu? How to do that? Oke, so in this lesson, I would like to discuss about that topic Well guys, kita langsung aja ya kembahasannya, bagaimana sih caranya untuk menanyakan waktu atau memberitahukan waktu dalam bahasa Inggris gitu So, how to tell and how to ask a time in English Oke, kita langsung ke topik yang pertama, bagaimana caranya untuk menanyakan waktu Jadi disini ada beberapa kalimat yang biasanya digunakan ya, untuk menanyakan waktu Yang umumnya kita gunakan ya, yang pertama, what is the time? Kemudian, what time is it? Atau, excuse me, could you tell me what is the time now? Atau bisa juga, what time will you arrive? Atau, when will you arrive? Jadi semua kalimat-kalimat ini tentunya hanya perlu kalian hafal dan kalian praktekkan di rumah nanti ketika kalian mau pakai untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk menanyakan tentang waktu Oke, jadi gampang ya sampai situ Oke, saya lanjutkan Next itu adalah numberings ya Jadi tentunya ketika mau telling about the time, numbering is very important Why? Ya, kalian harus bisa dong tentunya menghitung dari 1 sampai 100 ya Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, until 100 Oke, it is very important Jika kalian tidak tahu bagaimana caranya untuk menghitung Kalian tentunya tidak akan pernah bisa telling the time Tapi menghitung sih, tidak terlalu susah ya Itu simple Oke, next Nah, disini kita sudah masuk ke pembahasan tentang cara untuk telling the time Ada dua cara disini Yang pertama itu American ways Yang kedua itu adalah British Nah, kedua cara ini memiliki pola yang berbeda Dan orang-orang bilang telling the time in American ways is simpler Lebih simple lah, tidak pakai ribet itu intinya Dan telling the time in British A bit complicated It's a bit complicated Tapi kita harus belajar disini Bagaimana sih caranya untuk melakukan hal tersebut Oke, kita bahas satu demi satu Yang pertama, telling the time in American ways Ya, memberitakan waktu di dalam American ways Kita baca biasa aja Jadi baca jamnya dulu, baru menditanya Misalnya, 625 So it's 625 Simple Atau kalau mau bilang 805 It's 805 Atau kalau mau bilang 9 Lebih 11 menit So it's 911 Simple banget kan Ya, oke Atau misalnya kita mau baca jam yang ini Jam berapa sih itu? Jam 2.34 menit So it's 2.34 Jadi gak ada masalah ya Menurut saya Telling the time in American ways Well Sekarang kita lanjutkan Telling the time in British Oke Jadi disini memiliki pola yang terbalik Jika sebelumnya Kita baca jamnya Kemudian menitanya Disini di British Kita baca menitanya dulu Baru jamnya Bikin pusing ya Pusing lah tentunya ya Misalnya, kalau mau baca jam 7 10 menit Kita baca 10 menitnya dulu Baru jam 7-nya gitu Nah Di British ways Kita juga memakai beberapa kata bantu Misalnya Yang pertama itu Quarter Yang artinya 15 menit ya Kemudian half Yang artinya 30 menit Atau setengah jam Kemudian two Artinya itu Kurang Kalau pas itu artinya lebih Nah Ada juga Aturan yang lainnya Jadi Dari menit pertama Sampai menit Ke 30 Itu Masuk di kategori pas Ya Kan ada tuh Di jarum jam itu Ada jarum jam menitan itu Jadi Jadi dari Menit ke 1 Sampai 30 Itu dia Tergolong pas Nah Selanjutnya Dari menit ke 31 Sampai 60 Dia tergolong 2 Oke Kita langsung ke contohnya aja ya Misalnya 2, 3, 5 Nah Kenapa sih disini Dibacanya It 25 To 3 Kenapa sih Nggak 35 Past 2 Seperti itu Nggak boleh ya Oke Kalau udah Melewati jarum jam Dari 30 menit Berarti dia harus memakai 2 Oke Kalau sebelum jarum jam 30 menit Berarti dia memakai pas Seperti aturan yang saya sebutkan tadi Oke Akan saya ulangi Jika menit yang pertama Sampai 30 Itu memakai pas Menit ke 31 Sampai 60 Dia memakai 2 Nah Karena case nya disini Jam 2, 35 Berarti dia berada di area Atau di zona 2 ya Berarti ini 25 menit Kurang dari pukul 3 Kalau di translate ke bahasa Inggris So it's 25 to 3 Oke case selanjutnya 11, 20 Well Menitannya ini berarti ada di Zona Zona pas ya So it's 20 Past 11 Oke Kemudian selanjutnya 4, 18 Jadi 18 menitnya ini Masih berada di Zona pas ya Zona Zonanya pas ya Berarti kita langsung baca aja It's 18 Past 4 Oke Selanjutnya 8, 15 Eh 8, 5, 1 Sorry 8, 5, 1 Berarti 51 menit ini Udah berada di zona 2 ya Berarti udah ada di zona kurang Oke Berarti ini adalah 9 menit kurang dari jam 9 Kalau di translate ke bahasa Inggris It's 9 To 9 Nah yang terakhir Case yang terakhir Jam 2 59 menit Berarti 1 menit kurang dari jam 3 Kalau di translate It's 1 2 3 Oke Simple Nah bagaimana kalau yang ini Jerem jam yang ini Ini berapa sih Jam 1 Lebih 29 menit ya Berarti Dibacanya It's 29 Past 1 Oke Simple ya Jadi udah pada mengerti sampai situ Jadi seperti yang saya bilang tadi Telling the time in British Jadi pada menit ke 1 Sampai 30 Itu kita memakai Past Atau lebih Kemudian dari menit ke 31 Sampai 60 Itu kita memakai Do Atau kurang Oke Sudah jelas sampai disitu Next Saya jelaskan tentang Apa sih O'clock O'clock itu artinya tepat Misalnya Jam 7 tepat Jam 10 tepat It's 7 o'clock It's 10 o'clock Atau Jam 5 tepat It's 5 o'clock Itu artinya tepat ya Jarum jamnya itu menyentuh Di Jarum menitannya itu menyentuh Di angka 12 Oke Next Yang selanjutnya itu Quarter Quarter itu artinya 15 menit Atau 1 per 4 ya Misalnya Mau bilang jam 10 Lebih 15 menit Berarti itu adalah 1 per 4 Oke Berarti It's A quarter Past 10 Karena disini kita baca Menitannya dulu Baru jamnya Kemudian contoh yang kedua 5 5 4 5 5 5 5 5 Berarti kita baca 15 menit Kurang dari jam 6 Berarti It's Quarter to 6 Oke Good Next Next adalah Untuk Hop Nah Hop ini berarti setengah Oke Setengah atau 30 menit Misalnya jam 10 30 Berarti kita baca It's a hop Fast Than Karena kita baca Menitannya dulu Baru jamnya Nah Kemudian yang kedua Case yang kedua Itu 5.30 Berarti jam setengah 6 ya Berarti kita baca It's a hop Past Five Oke Good Nah yang terakhir itu Akan kita bahas tentang EM Dan juga PM Apa sih kepanjangan EM gitu Sering disebutkan EM Ataupun PM Jadi EM itu adalah Antimedium Kemudian PM itu adalah Post Meridium Oke Good Jadi EM itu Dari Jam 12 Pagi ya Jam 12 Lebih jam Kosong-kosong ya Jadi jam Tengah malam gitu ya Sampai jam 11 59 Oke Kalau PM itu Dari jam 12 Siang Sampai Lanjut lagi 12 Ke 23 59 Oke Seperti itu Saya kira udah paham ya Sampai situ Oke Good Next itu Tentang summary Jadi disini Kita akan Men-summarize Semua yang sudah Kita pelajari ya Di Video kali ini Kita udah Mempelajari Gimana sih caranya Menanyakan waktu Asking about the time Kemudian kita juga Mempelajari Chilling about the time Jadi di Chilling about the time Itu ada dua cara Itu American ways And also British Jadi di American ways Itu kalian baca Jamnya baru Menitanya Sedangkan di British ways Polanya terbalik Kalian baca Menitanya dulu Kemudian Baru Jamnya Nah Sempat juga kita Membicarakan tentang EM dan PM Jadi ada Waktu ya Dimana kita sebut EM Itu pagi Biasanya kita sebut Pagi Dan juga PM itu Biasanya Dari siang Sampai ke malam Well So I think That's enough For today's license Saya berharap Pelajaran ini Bisa membantu Kalian Yang belum mengerti Mengenai Telling about the time Jika memang ada Sesuatu yang Belum jelas Silahkan komen Di bawah ya So see you On the next video Bye bye I've been waiting 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 I've been waiting